Terpujilah namamu 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 Selamat menikmati Terpujikan namamu Tuhan mulia Kau selamat menikmati Rilas dunia Ranggu kenal semangatmu Selamat menikmati Ku ukir dalam hatiku Sepanjang masa Sampai beres kudus Lindungi amat kami Pada jahit berikan Berarti pada bangsa dan gereja Cinta Tuhan yang selalu bersama Sampai beres kudus Sampai beres kudus Sampai beres kudus Yesus Kristus Banteng hati Sampai beres kudus Beres kudus Beres kudus Beres kudus Beres kudus Beres kudus Sampai beres kudus Jaya Terpujikan namam Terpujikan namamu Sampai beres kudus Jaya Jaya Kudus Saya Beres kudus Sampai beres kudus Beres kudus Terima kasih 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 Itu kasihan mereka. Jadi kita ngomongnya, oh ya nanti coba next time. Jadi kita harus lihat situasinya, teman-teman. Tidak semuanya dihantam rata bahwa kalau menolak pasti fobia. Belum tentu begitu ya. Next, kita lihat yang jenis-jenis selanjutnya. Spesifik fobia. Nah ini mungkin yang teman-teman sudah atau sedang mengalami. Karena ini umum. Kecemasan yang dipicu oleh kejadian atau hal khusus. Contohnya binatang, barang, atau keadaan tertentu. Jadi kalau teman-teman takut sama cicak, teman-teman takut sama laba-laba atau ular, itu mungkin ada kecenderungan spesifik fobia. Apa bedanya fear sama sampai tingkatannya fobia? Fobia itu, tingkatan yang paling dasar adalah ketika teman-teman lihat gambar, itu fear-nya sudah muncul. Ketika teman-teman lihat gambar itu sudah merinding-merinding gitu. Sudah merasa kurang nyaman. Nah itu mulai ada kecenderungan, tetapi belum tentu fobia. Tapi kalau orangnya fear biasa, kalau cuma lihat gambar biasa aja. Tapi kalau dia lihat secara langsung, itu baru fear-nya lebih besar. Ini tarantula. Mungkin ada yang hobi pelihara, mungkin ada yang juga takut. Jadi next, kita akan lihat ular. Ini ada teman saya yang pelihara. Tidak tahu apa yang bagus, saya sih tidak suka. Cuma ada orang-orang yang sampai hanya melihat fotonya ular juga. Ada teman saya yang melihat fotonya tarantula tadi yang langsung menghindar. Jadi mereka membutuhi treatment khusus. Jadi kalau di psikologi itu biasanya kita pelan-pelan. Jadi mulai dari jauh, lalu mendekat, mendekat. Jadi itu pelan-pelan. Saya sendiri pernah mengalami fear terhadap kecoak. Jadi saya pada masa kecil pernah kecoak itu langsung masuk ke dalam baju. Jadi itu membuat saya fear. Lalu ketika saya mulai kuliah, mulai dicoba, diajarkan untuk pelan-pelan. Ya sudah, saya coba lihat dari jauh. Kalau ada kecoak, saya tidak menghindar lagi. Sampai satu titik, ya sudah, berani pegang. Berani pegang langsung. Jadi itu sampai sudah selesai. Nah itu mungkin belum fobia, tapi masih tahap fear. Jadi kalau memang teman-teman yang ada fear tertentu, mulai di-overcome, mulai dicoba untuk mengatasi, menghadapi. Misalnya takut nilainya jelek, belajar. Jangan tidak belajar, terus tanya lagi, nilai kok kok jelek ya? Ya itu namanya habis selesai mandi, main lumpur lagi. Jadi kalau teman-teman ada fear tentang hewan atau takut akan gelap, coba sesekali di ruangannya yang gelap ya, remang-remang dulu, nanti baru gelap. Remang-remang sendirian, jangan sama orang lain dulu ya. Jadi dicoba apakah, apa sih yang membuatmu takut di area gelap itu? Apakah takut akan setan atau takut akan tiba-tiba ada yang nongol, orang-orang yang nongol atau apa? Itu coba dikenali lebih dalam tentang dirimu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Ini kecemasan yang dipicu oleh kejadian yang pernah dialami sebelumnya. PTSD ini biasanya dialami oleh tentara. Karena tentara terlebih khusus yang maju berperang ya. Karena mereka dalam kondisi yang selalu siaga, selalu siap. Dalam tidur pun mereka harus siap. Jadi seringkali mereka ketika di masa tuanya itu mengalami PTSD atau yaitu, mereka selalu cemas, selalu waspada terhadap lingkungannya. Ini mungkin di film-film juga sering muncul. Beberapa film yang saya pernah tonton ada berkaitan dengan PTSD. Jadi teman-teman kalau mau tahu bisa search juga nanti. Jarang sekali untuk yang remaja mengalami PTSD. Kecuali ada kejadian-kejadian khusus atau kejadian-kejadian yang sangat-sangat krusial ya. Sangat-sangat turning point di dalam hidupnya. Contoh, sorry ya. Misalnya orang tuanya kedua-duanya meninggal. Itu ada post-traumatik sendiri nanti. Dan itu buddha treatment yang sangat khusus. Lalu misalnya pada masa kecil pernah kecelakaan yang cukup fatal, cukup parah. Itu juga akan ada traumatik-traumatik sendiri. Jadi kejadiannya sangat-sangat harus khusus dan cukup membekas. Baru mereka akan berada di tahapan post-traumatik. Tapi kalau hidupnya cenderung normal, itu biasanya nggak ada post-traumatik stress. Oke. Terakhir. Yang anxiety disorder yang akan saya jelaskan adalah obsessive-compulsive disorder. Ini lebih umum lagi ya. Ini seperti spesifik fobia, OCD bahasanya. Bukan dietnya, mas tadi dikobusir OCD, tapi ini obsessive-compulsive disorder. Jadi perilaku berulangnya bertujung untuk mengurangi kecemasan akan suatu hal. Jadi ini salah satu yang mungkin teman-teman pernah lihat kalau orang itu, kalau dulu ya, kalau di masa pandemi kan kita harus cuci tangan berkali-kali. Memang setelah kegiatan kita cuci tangan dulu, kalau kalian ada lihat orang atau pernah tahu orang, habis pegang sesuatu, cuci tangan. Habis pegang sesuatu, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Ada kecenderungan dia OCD, karena dia ketakutan atau cemas bahwa germs atau bakteri, virus itu nempel di dia. Nah, contoh lain. Ya, nggak tahu siapa yang suka bersih-bersih rumah ya. Mungkin nggak semua ya. Kalau saya itu OCD, cenderung OCD kebersihan. Jadi saya nggak terlalu suka barang itu, ada debu-debunya gitu. Jadi saya akan bisa membersihkan satu area itu mungkin satu meja, saya bisa cleaning up itu bisa 30 menit. Sampai make sure dari ujung ke ujung itu tidak ada debu. Tapi itu mulai sudah mulai saya kurangi karena itu melalahkan. Atau salah satu OCD lain adalah, teman-teman kalau nutup pintu rumah itu merasa satu kali ngunci nggak puas. Jadi habis dikunci, dibuka, dikunci lagi. Itu merasa kayak, oh ya ini sudah pasti kekunci. Terus nanti nggak berapa lama lagi balik lagi. Rasanya ini belum tak kunci, udah diulangi. Itu bukan berarti pikun ya teman-teman. Ada kecenderungan bahwa merasa lebih aman kalau aku ngecek ulang. Atau melakukan kegiatan itu berulang. Salah satu lagi OCD adalah, teman-teman mungkin ada yang suka ngelurusin barang atau ngurutin uang. Nah itu salah satu yang sederhana ya. Jadi kalau uang itu harus searah semua. Saya kalau naruh uang harus dari yang paling kecil sampai paling besar, arahnya searah semua, jangan redaya ngelipat. Jadi saya harus ngurutin itu kayak gitu. Kalau pensil, misalnya pensil ditaruh di meja, ada beberapa, ada satu yang mering, saya akan benerin. Jadi ya itu adalah gejala-gejala sederhana yang mungkin di sekolah ada ya. Ada teman-teman yang naruh peralatan bolpen di meja, pokoknya ditaruh, dilempar aja, nggak ada masalah. Tapi ada orang-orang tertentu yang peralatan alat tulisnya akan disusun. Entah meja sebelah kiri, bolpen dulu, pensil dulu, penghapus dulu, itu pasti ada. Cuma apakah itu sampai disorder belum tentu. Tapi itu kecenderungannya sudah ada. Oke. Kita masuk ke bagaimana sih kita mengatasi disorder-disorder itu atau anxiety lah. Nggak sampai disorder, bagaimana kita mengatasi anxiety itu. Teman-teman mungkin anxiety-nya itu belum sampai separah itu ya. Justru itu lebih bagus. Ketika teman-teman belum memiliki anxiety sampai tahap disorder, teman-teman sudah lebih tahu bagaimana mengatasinya itu lebih bagus, teman-teman. Jadi teman-teman akan melihat bahwa, oh, ini tuh bisa diatrasi. Meskipun nanti perlahan-lahan, mungkin kecemasan-kecemasan yang muncul itu akan semakin variatif. Nah, itu juga teman-teman juga akan belajar nantinya. Tidak ada orang yang bisa mengajari kalian 100% bagaimana mengatasi kecemasan selain diri kalian sendiri. Kecuali hipnotis ya. Kalau hipnotis kan itu langsung masuk di alam bawah sadar. Jadi itu langsung masuk di alam bawah sadar. Tetapi belum tentu ketika hipnotis itu dilepas, ketika selesai terapi itu tidak berlangsung selamanya. Jadi ada part-part yang ketika kita itu harus diulangi. Jadi sadari bahwa kesehatan mental adalah hal yang wajar. Lalu juga sadari bahwa enggak ada masalah sih dengan cemas ya teman-teman. Jadi kalau kalian cemas misalnya dengan nilai mu yang jelek ya enggak ada masalah, belajar oh kayak gitu. Nah ini salah satu kecemasan-kecemasan, ingin cepat selesai, coret-coret layar, itu juga di pelan-pelan nanti teman-teman belajar mengendalikan diri. Ya saya juga pernah SMA lah, juga pernah asik-asik kayak gitu. Jadi it's okay lah. Ya lanjut, yang kedua adalah ini, it's okay not to be okay. Jadi ini rasanya ada drama Korea ya, it's okay not to be okay, mungkin ada yang pernah nonton. Ya yang kedua adalah fokus ke diri sendiri. Jadi mulai lihat teman-teman ke diri kalian bahwa sebenarnya saya ini, butuhnya apa sih, saya ini, pinginnya apa sih ke depan, kayak gitu. Jadi mulai coba difokuskan ke diri sendiri, keinginannya teman-teman ke depan apa, kayak gitu. Ya, lalu yang ketiga adalah kenali perasaanmu, teman-teman. Jadi mulai tahu, sebenarnya saya ini lagi cemas apa tidak, dan jujur ya masih, jujur ke diri kalian bahwa sedang cemas atau tidak, gitu. Terkadang kita lebih memilih untuk menyembunyikan sih, maksudnya lebih memilih untuk, ah tidak ada masalah. Tapi itu akan masuk ke alam bahwa sadarnya kita, bahwa kita mengalami kecemasan atau ketakutan akan hal-hal tertentu, gitu. Jadi lebih baik dikenali dan kita jujur bahwa, ngomong bahwa aku kurang nyaman jika seperti ini, atau aku kurang nyaman jika seperti ini. Dan yang terakhir adalah berdamai dengan diri sendiri. Seringkali justru ketika semua sudah, teman-teman enggak dengan mudah sih berdamai dengan diri sendiri, kayak gitu. Gini, biasanya kalau di sekolah itu teman-teman yang bisa dibilang sangat aktif ya, maksudnya yang sering dipanggil guru BP atau sering dipanggil kepala sekolah mungkin itu punya kecemasan-kecemasan di kehidupannya mereka, yang mereka mencari substitute dengan cara melakukan sesuatu yang lain. Contoh, saya punya teman, dia di sekolah aktif sekali, maksudnya aktif, maksudnya cenderung ke usil, kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita tahu, ya ternyata dalam kehidupannya itu ada emptiness, bahwa ternyata dia relasi dengan orang tua tidak terlalu bagus, lalu dia memiliki bullying, mengalami bullying, sehingga dia melakukan usil-usil itu tujuannya kadang untuk mencari perhatian, sehingga dia merasa diperhatikan. Seperti itu. Jadi justru orang-orang seperti ini, teman-teman yang seperti ini itu, kadang kalau saya dulu punya teman itu, saya barengin, jadi saya duduk bareng. Opo-oce, kayak gitu. Jadi sehingga mereka mungkin bisa lebih tahu bahwa, tapi enggak semua orang itu suka dengan perilakumu begitu, dan maka semakin dengan perilakumu demikian, orang itu tidak akan pernah mau berteman sama kamu, enggak respek sama kamu. Jadi mungkin teman-teman bisa saling membantu lah untuk hal-hal yang begitu. Jadi supaya teman-teman bisa lebih fokus ke diri sendiri, menali perasaan, dan juga berdamai. Karena mereka-mereka yang seperti itu, biasanya mereka belum berdamai, atau mereka masih butuh mencari pengakuan dari yang lain. Jadi self-love itu penting, jadi harus tetap berdamai dengan diri sendiri. Oke. Beberapa kegiatan yang saya lakukan, dan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental sendiri, saya biasanya self-talk, kalau saya lagi cemas. Jadi saya masuk ke kamar mandi, atau ke kamar, saya akan ngomong ke diri saya sendiri bahwa, oke, you are good, it's okay, everything is okay, ya dicoba aja, gagal, enggak ada masalah. Itu berpengaruh bagi saya, untuk orang yang gaya belajarnya pendengaran, ya berpengaruh. Untuk teman-teman yang mungkin gaya belajarnya visual, buat catatan. Nulis sesuatu yang mungkin ditaruh di dompet, kata-kata semangat, atau ayat alkitab, atau quotes, taruh di dompet untuk lihat. Itu bisa. Tapi kalau saya, gaya belajarnya adalah pendengaran, atau auditori, saya lebih suka self-talk. Even untuk masalah-masalah sepilih, kadang saya self-talk dulu sebelum, sebelum menghadapinya secara langsung. Misal saya sedang ada berkonflik di kantor, atau ada konflik di tempat lain, ya saya harus self-talk dulu, sehingga saya lebih tahu bahwa, oh, situasinya demikian, sebelum saya berespon. Jadi teman-teman yang mungkin kesepian, atau merasa hidup gak asik, ya coba ngomong ke diri sendiri. Hidup ini oke kok. Pengennya apa sih? Pengen ngapain sih? Cuma keinginannya tolong disesuaikan dengan keadaan ya teman-teman. Hidup ini gak asik, pengennya punya rumah yang besar, punya mobil lima. Itu oke sebagai goals, tapi tolong diatur dengan baik goals-nya. Oke, itu oke. Yang enotip dicatatat saja, X11 IPS 440 berapa itu dicatatat saja. Itu kan muncul ID-nya. Tidak apa-apa, nanti diajak berteman saja. Lanjut. Self-reward. Jadi kalau kita misalnya accomplish sesuatu, kita menghargai diri kita sendiri. Jangan kita ketika kita menyelesaikan satu achievement. Contoh ya, misalnya diet ini. Kalian diet berhasil turun, target turun lima kilo, sudah turun lima kilo, terus gak isah ini kita harus turun sepuluh kilo, ini harus turun sepuluh kilo. Jangan gitu. Jadi stop dulu, self-reward dulu apa itu. Entah itu beli apa ya, beli minuman, misalnya brown sugar boba, atau apa, atau kalian all you can eat, itu it's okay. Tapi jangan self-reward terus-menerus. Jadi kalau self-reward terus-menerus, nanti kitanya tidak bisa, maksudnya kondisinya akan mencenderung memanjakan. jadinya. Lalu me time. Ini saya masih lakukan sampai sekarang, meskipun sudah menikah. Jadi kadang-kadang punya me time sendiri-sendiri. Entah baca buku, entah nonton, entah apa itu me time-nya sendiri-sendiri. Karena ada rasa waktu yang, wah ini dengan diriku sendiri, aku jadi diriku sendiri. Meditating or pray. Ya mungkin teman-teman yang disini mungkin bisa berdoa, teman-teman, atau yang Buddha bisa bermeditasi. Meditasi tidak selalu tentang agama Buddha, teman-teman. Meditasi bisa tentang ambil waktu tenang, atau pause moment. Lalu work out. Jadi kalau mungkin yang lagi agak mental health-nya kurang nyaman, terkait sesuatu, coba dicoba olahraga rutin. lari kah, atau berbelan kah, sehingga secara penelitian, ketika kita berkeringat, ketika kita work out itu ya, itu kan mengeluarkan keringat, dan lainnya itu hormon-hormonnya kita itu membantu kita untuk lebih happy sih. Jadi kalau saya tadi, OCD-nya kebersihan sambil work out ya, jadi sambil bersihkan rumah, sambil olahraga gitu, itu asik sih kadang-kadang. Oke. Enough sleep. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita kurang tidur, hal-hal secara fisiologis akan berpengaruh. Lalu bersosialisasi. Bersosialisasi bukan berarti bertemu dengan semua teman, nggak perlu bersosialisasi, seperti yang saya sampaikan juga, bahwa kita harus punya teman-teman, teman-teman yang dekat, kita bisa ngobrol, kita bisa melakukan, yang selanjutnya itu diptalk. Jadi punya teman yang asik ngobrolnya, yang ngobrol itu serius-serius santai, gitu juga asik sih. Jadi diptalk bisa dilakukan bersama teman, bahkan mungkin kalau teman-teman nyaman dengan guru, boleh dilakukan dengan guru, atau juga dilakukan dengan orang tua sih, kalau saran saya ke orang tua. Tapi seringkali orang tua, ketika anaknya cerita itu responnya, ya kadang itu bukan mendengarkan, tapi menjawab, lo mestinya nggak gitu lah, tapi kan kadang kita maunya itu cuma didengarkan ya, ya mungkin itulah salah satu lebih nyaman cerita ke teman, karena teman lebih mendengarkan daripada men-respon, ya itu mungkin kelemahan beberapa orang tua, kayak gitu. Tapi ada baiknya kita terbuka terhadap orang tua sih, kayak gitu. Try new things, jadi kalau teman-teman pengen nyoba-nyoba hal baru, coba aja. Kadang itu asik sih. Misalnya kalau biasanya takut main wahana, main aja sesekali wahana, sekarang lagi tutup semua sih. Misalnya, nggak pernah olahraga, ya coba olahraga. Atau nggak pernah me time, coba me time. Atau biasanya pergi ke mal, mesti rame-rame, coba sesekali ngemal sendirian, atau nonton sendiri. Coba dirasakan, masih oke nggak. Kalau nggak nyaman juga jangan diulangi. Coba hal yang lain lagi. Dan yang terakhir, think positive. Jadi, salah satu hal yang paling penting, ya kita harus berpikir bahwa semuanya itu, pasti ada yang baik lah. Nggak semua hal yang terjadi itu pasti untuk buruk. Nggak. Jadi, ada yang baik. Ya ini adalah inspiring-nya kemarin, topiknya pakai This Is Me, bahwa filmnya mungkin semua pernah nonton ya, The Greatest Showman. Recommended untuk ditonton. Di sini bermacam-macam kelemahan yang saling covering up, sehingga mereka menjadi satu persatuan yang sangat bagus. Salah satu film musikal yang keren sih. Mungkin teman-teman bisa nonton lagi. Saya nonton ini beberapa kali. Oke. Kita masuk ke University Live. Jadi, teman-teman yang mulai mempersiapkan masuk ke University, ini mungkin bisa menjadi sedikit bocoran-bocoran. Are you ready? Oke. University Live itu saya membaginya, ada empat ya teman-teman. Yang pertama, major atau jurusan. Yang kedua adalah culture. Yang ketiga ada GPA. Yang keempat, euphoria. Jadi, ini yang pertama saya akan bahas major. Majernya itu penting, teman-teman. Jadi, jurusan perkulian yang akan kalian ambil itu kalian pikirkan baik-baik. Jangan sampai merasa salah pilih ketika sudah masuk, karena itu bayar. Jadi, kalau sudah masuk, tolong diselesaikan. Jadi, kalau sudah memilih, tolong dijalani sampai selesai. Karena masuk kuliah bukan uang seribu-dua ribu ya, itu jutaan yang teman-teman mungkin ya orang tuanya berjuang untuk mengawakan hal itu. Kalian bisa bersekolah lebih lanjut. Belajar lebih lanjut. Jadi, pilih major yang memang, kamu memang mau belajar dan memang mau menyelesaikan. Ya, kalau ada yang sudah milih terus merasa salah, kalau memang belum masuk, coba ditanyakan bisa dirubah apa enggak. Tapi kalau sudah enggak bisa, ya selesaikan, baru nanti kejar apa yang memang kalian mau belajar. Selanjutnya adalah culture. Culturnya berbeda sekali, teman-teman, antara senior high school sama university. Di senior high school semuanya diatur. Kelasnya jam sekian, kalian harus pakai baju ini, seragam ini, lalu gurunya masih, ayo, kok belum ngumpulin tugas? Kalau dosen, jadi teman-teman perbedaannya banyak. Yang pertama masalah waktu ya. Kalau teman-teman biasanya sekolah pasti jam tujuh sampai jam berapa? Jam dua, jam tiga, atau jam satu. Ini timing perkuliahannya untuk semester satu seperti itu. Semester satu, semester dua rata-rata seperti itu. Tapi semester berikutnya, timingnya itu kita yang harus menyesuaikan dengan kelas yang dibuka. Jadi belum tentu kalian merasa, wah aku mau nih kok kuliah pagi semua ini. Belum tentu bisa begitu. Kelas-kelas tertentu dibuka cuma sore. Jadi harus mulai disiapkan bahwa lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri waktu ya terutama. Lalu yang kedua, teman. Semua itu teman. Jadi kalau di kampus itu mainnya angkatan terus nanti bisa kelas-kelas. Jadi semuanya teman sih. Jadi kalau bisa berteman dengan sebanyak mungkin. Jadi kalian punya kenalan dengan baik. Karena di kampus juga itu bisa jadi angkatan atas satu kelas sama kamu untuk di mata kuliah tertentu. Ataupun angkatan bawah nanti bisa satu kelas sama kamu untuk di mata kuliah tertentu. Jadi itu hal yang normal. Jadi berteman itu seluas-luasnya. Lalu guru dan dosen. Kalau dosen lebih cul-sulan bahasanya Surabaya-nya. Jadi kalian akan lebih dituntut ya kalau kalian gak ngumpulin ya sudah. Jadi itu lebih ke self-responsibility-nya kita. Nah lalu GBA atau IP IP-nya kalian itu IP semester 1 dan 2 itu sangat-sangat penting teman-teman. Karena IPK kumulatif itu itu ditentukan oleh semester 1 dan 2 awalnya. Jadi bisa mungkin semester 1 sebagus mungkin ya. Jadi kalau pengalaman saya karena saya IP semester 1 2-nya gak terlalu bagus meskipun semester 3 ke belakang semuanya di atas 3,7. Akhirnya saya juga gak bisa kumulat karena semester awalnya saya cuma 2,7. Jadi kenapa saya cuma segitu? Karena di poin yang keempat euforia. Ah kita sudah bebas request freedom mau belajar gak belajar terserah harus gak ada singetin kayak gitu. Itu akhirnya terlalu. Tiap hari ngemol tiap hari jalan-jalan sama teman-teman akhirnya IP-nya ya cuma segitu 2,7 itu. Setelah semester 2 akhirnya dibilangi cuma 2,9 akhirnya kuat jari 3,7 terus-terusan juga gak ngejar untuk kumulat sih. kayak gitu. Jadi IP semester 1 sangat penting ya teman-teman. 1,2 itu sangat penting. Dan hati-hati untuk poin yang keempat euforia itu tadi. Ini persiapan untuk kalian di universitas. Jadi ada hal-hal yang harus kalian perhatikan sih teman-teman ya. Nah konklusinya apa? Jadi kalian saat ini di high school nih yang sudah mulai mau masuk ke universitas dan setelah universitas dan berbagai macam kalian akan mulai masuk di dunia kerja. Entah kalian jadi seorang entrepreneur, dokter, psikologi mungkin atau seorang fashion designer semua itu baik sih. Semua itu bagus. oleh karena itu major yang kalian pilih tolong yang sesuai dengan apa yang kalian memang mau belajar. Jadi sampai menjadi di workplace menjadi siapapun kalian menjadi orang yang oke kayak gitu. Belum tentu kalian teman-teman nilainya jelek terus di workplace gak berhasil gak juga. Jadi teman-teman yang kondisi apapun yang memang bagus tolong dipertahankan tapi kalau yang kurang ya ketika kuliah nanti mungkin bisa dikejar ataupun ketika di workplace bisa dibuktikan. Jadi memang betul nilai itu cuma angka pada ujung-ujungnya. Ketika performance di kantor semuanya itu banyak yang kita harus belajar lagi sih teman-teman. Jadi kesehatan mental teman-teman mulai dari sekarang mulai dipersiapkan masuk universiti dengan berbagai perubahan menuju ke workplace teman-teman dunia kerja nanti kalian bisa menjadi memang kalian inginkan. Jadi whatever you can be be a good one kayak gitu. Thank you semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. dan empat saya kembalikan. Baik. Terima kasih untuk materinya dari Kak Singgi yang pastinya bermanfaat banget buat kita ya. Jadi disini kita tuh bisa tahu ya kalau anxiety itu penting banget buat kita. Jadi kita tuh nggak boleh menyepelekan yang namanya mental health. Jadi disini kita juga bisa tahu nih cara menyikapi anxiety yang baik itu kayak gimana. oke sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya-jawab nih. Jadi buat kalian yang penasaran lebih lanjut nih buat pertanyaan-pertanyaan itu bisa banget langsung ditanyain ke Kak Singgi. Untuk sesi tanya-jawab akan saya berikan ke Gabby. Gabby dipersilahkan. Baik Cecil terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah teman-teman sekarang tiba saatnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan peraturan untuk sesi tanya-jawab pada kali ini. Sesi tanya-jawab akan dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama ditujukan kepada peserta melalui on mic. Lalu yang kedua ditujukan bagi peserta yang bertanya melalui chat yang ada di Zoom dan yang terakhir melalui kolom komentar pada YouTube. Sekarang ini kita akan memasuki babak yang pertama. Setelah namanya saya sebutkan teman-teman dapat menyalakan mic-nya. Oke, teman-teman siap? Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan untuk perwakilannya dari kelas masing-masing. Oke, dari kelas 12 IPS 1 Theo bisa langsung on mic. terima kasih. Kak Singgi boleh bisa langsung dijawab. Terima kasih. Jadi, salah satu hal yang memang tantangan terbesar adalah keluarga karena kembali lagi mereka rata-rata adalah generasi sebelumnya yang maksudnya generasi umur, generasi X yang bagi generasi tersebut kesehatan mental itu bukan sesuatu yang penting bahwa yang penting kamu berjuang kayak gitu. Kalau saya dulu caranya ya saya ambil waktu sisa mereka saya duduk saya ngomong ke orang tua bahwa sekarang itu yang penting itu adalah ya ini bahwa kesehatan mental itu penting jadi tolong dilihat bahwa enggak semua itu harus ngikuti apa yang orang tua itu inginkan jadi ambil momen lah sama orang tua jadi sometimes mereka akan mengerti lah jadi itu butuh waktu jadi simpasi satu jujur lah jujur maksudnya sama keadaannya bahwa ya keadaannya demikian gitu loh enggak mungkin kita melakukan sesuatu yang memang kita mungkin kita terpaksa melakukan sesuatu yang kita enggak suka demi mereka tapi apakah terus-menerus mau demikian jadi disampaikan aja ke orang tua misalnya papa, mama atau ayah, ibu saya lebih nyaman kalau saya belajar ini atau saya lebih nyaman jika kondisinya demikian terima kasih baik kak Singgi terima kasih atas jawabannya lalu selanjutnya tadi ada Michelle dari kelas 10 bahasa ya dari kelas 11 bahasa ya silahkan Michelle langsung bisa on mic terima kasih atas kesempatannya saya Michelle dari 11 bahasa saya mau bertanya kalau misalnya untuk anxiety disorder itu kalau misalnya orangnya itu bahkan gak sadar kalau mereka mendita anxiety disorder itu gimana ya kak ya thank you itu banyak sih memang banyak yang dari kita pasti gak merasa bahwa kita itu mengalami anxiety disorder biasanya kalau kalau memang teman-teman tidak menyadari tapi lingkungannya biasanya akan nyebut kamu kok gini terus sih kamu kok selalu menghindar sih kamu kok nah itu coba mulai teman-teman yang mungkin ada statement-statement demikian mulai di self-evaluasi di evaluasi diri maksudnya apakah memang benar saya memang tidak nyaman hanya tidak nyaman ketika berpergian atau hanya tidak nyaman ketika berkumpul atau terus merasa cemas atau memang mulai merasa bahwa aku sama sekali gak kepengen ketemu orang lah itu coba di lihat terima kasih terima kasih kak singge lalu untuk selanjutnya mungkin dari kelas 10 perwakilannya bisa menanyakan bisa raise hand anak kelas 10 atau mungkin yang lain perwakilan lain mungkin mungkin area dari kelas 10 MIPAS 1 ada yang ingin tanyakan untuk saat ini belum sih kak oke apakah masih ada oke ini dari kelas 11 MIPAS 4 Gregorius Bayu silahkan bisa langsung on mic ya makasih untuk waktunya saya mau tanya kalau misalnya kita di sekitar kita itu ada teman yang mengalami anxiety disorder itu terus kita apa ya pengen bantu aja nah itu apa sih yang bisa kita laguin untuk teman kita itu ya salah satu yang paling sederhana yang menjadi teman jadi menjadi teman itu ketika memang mereka anxiety ya kita ingetin kamu lagi gak nyaman kenapa coba ditanya apakah ada hal-hal yang memang kamu bisa kita bantu atau memang situasinya memang membuat dia tidak nyaman nah pilihnya dua ketika kita mau membantu kita merubah situasinya atau yang kedua dia yang harus belajar mengatasi situasi tertentu contoh ya contoh kalau di kantor itu kan stresnya terkait pekerjaan rata-rata jadi kalau stres tertentu itu terkait dengan lingkungan biasanya saya akan turun untuk menginformasi teman-teman sekitarnya tolong anak ini di treatmentnya begini kalimat-kalimat yang ini tolong jangan sampai keluar biar dia memiliki confidence lebih baik bisa mengatasinya supaya juga diterima di lingkungan tapi opsi yang kedua terkait itu stres pekerjaan ya kita harus datangi orangnya kamu stres pekerjaan karena apa ketika dia sudah cerita kita akan memberikan bukan memberikan motivasi tapi ngomong tidak apa-apa ini dicoba dulu ini dijalani dulu jadi ada dua cara mau merubah lingkungannya atau merubah orangnya tapi kalau terkait sama memang berkaitan sama lingkungan contoh ya dia di kelas dibully ya coba yang diingetin yang bully bukan yang dibully yang diingetin tapi kalau yang di kelasnya enggak ada apa-apa tapi dia menarik diri coba didekati anaknya ya gitu jadi depends on situation ya gitu oke baik Kak Singgi terima kasih untuk jawabannya thank you nah selanjutnya teman-teman kita akan memasuki babak yang kedua silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat zoom ya teman-teman silakan selamat menikmati ada satu gap ya Kak baik ini dari kelas 10 MIPA 3 Samuel Joseph Kak saya mau tanya tips mengatasi tekanan yang mungkin bisa merusak mental hurt di kehidupan di kehidupan terima kasih silakan Kak Singgi oke jadi maksudnya tekanan yang bisa muncul di college ya di dunia universitas ya salah satunya yang paling paling menantang itu adalah teman sih terutama kalau kalau teman-teman secara sekolah secara universitinya berbeda ya jadi misalnya kalau saya dulu pindah-pindah jadi SJ di sekolah AP terus SMP di sekolah jadi tidak satu yayasan jadi saya pindah-pindah jadi tantangan saya adalah cari teman mencari teman yang cocok jadi itu tantangannya sih jadi kalau teman-teman masuk kuliah awalnya ada baiknya berteman dengan semua orang jadi dengan bertahu dulu oh ini kayak gini ini kayak gini bisa jadi satu klik sendiri nanti nah itu yang bisa jadi support sistem teman-teman di kampus terus hal-hal lain yang bisa menekan adalah dosen jadi kembali lagi teman-teman dosen seris kalau pengalaman saya dulu jadi kalau dulu paper di SMA oke lah ya kita kopas artikel kita ketik ulang itu gak ada masalah tapi kalau di universitas gak bisa kayak gitu saya pernah kopas bukan kopas saya membaca artikel saya paraphrase ulang itu tiga lembar dicoret kertasnya full sama bolpin merah dikembalikan jadi gak dapat nilai jadi itu yang mungkin kalian akan sedikit shock sedikit ada perbedaan ya bahwa dosen ya fokusnya adalah untuk mengajar kayak gitu bukan bukan lagi kayak guru di sekolah yang bisa ngomong belum tentu demikian tapi apa dosen semua gitu ya enggak tapi rata-rata demikian saya di semester 1 seringkali papernya dibegitukan jadi cukup mengejutkan tapi ternyata oh ternyata kita harus punya literasi kita punya bukti untuk yang statement atas parafrase kita itu kayak gitu sih jadi yang pertama friends yang kedua dosen ya jadi itu yang pertama support sistemnya harus terbentuk dulu dari friendsnya baik Kak Sindi lalu Kak ini ada pertanyaan dari kelas 12 MIPA 2 Sindi apa perbedaan panic attack dan anxiety disorder lalu apa penyebabnya sebenarnya secara penyebab cenderung sama ya jadi kalau anxiety disorder itulah jenis-jenis gangguannya gangguan kecemasan panic attack adalah salah satunya kalau panic attack itu tiba-tiba muncul akan kekawatiran akan sesuatu yang cenderungnya tidak ada kayak gitu jadi contoh ya contoh tiba-tiba saya sempat mengalami sedikit panic attack ketika ketika semua deadline sudah mepet ketika pekerjaan masih ada tapi saya belum tentu bisa menyelesaikan saya cemas sampai tingkatnya panic attack gimana panic attack itu saya merasa kering-dingin saya merasa kayak stress kecenderungan untuk marah itu lebih tinggi nah panic attack ada di dalamnya salah satu anxiety disorder penyebabnya biasanya adalah kecemasan yang tension atau ketegang yang lebih tinggi dibanding kecemasan biasa cara mengatasinya teman-teman tahu dulu apa yang membuat teman-teman tidak nyaman dan cemas sehingga hal tertentu bisa dihindari tetapi tidak semua kecemasan bisa dihindari kadang memang harus dihadapi dan pelan-pelan diatasi misalnya teman-teman cemas naik eskalator seumur hidup kalau kalian tidak nyoba naik eskalator kalian tidak akan pernah naik eskalator jadi ada hal tertentu yang memang itu masih mungkin wajar you should try lah oke baik terima kasih Kak Singgi atas jawabannya lalu Kak ini ada lagi dari kelas 11 BIPA 4 Wilson terkadang ada kasus anak yang mengalami kecemasan saat bertemu yang dia kenal seperti takut menyapa pada saat mau berbicara ataupun menyapa susah untuk mengucapkannya padahal anak tersebut memiliki kesehatan mental yang baik bagaimana cara mengatasi hal tersebut ini pertanyaannya bagus ini salah satu contoh introvert jadi bukan orang yang punya kesehatan mental yang buruk jadi teman-teman kembali lagi bahwa kesehatan mental tidak 100% berdampak seperti itu tetapi kalau teman-teman yang sudah introvert memang bawaannya introvert memang akan akan lebih nyaman ketika relasinya itu yang pasti-pasti aman kenapa kok kadang itu malesnya apa kenapa kadang itu bermales mengucapkan salah satunya biasanya adalah teman-teman ini punya kecemasan untuk diabaikan contoh loh aku isnya apa rek dia enggak ketok itu salah satu pasti ada kedua pada saat mau berbicara susah mengucapkan ini biasanya muncul untuk teman-teman yang yang mungkin itu apa ya ketika ngobrol itu teman-teman yang lain itu enggak segan untuk nge-cut kayak gitu aku tak cerita di itu orang-orang yang mengalami seperti itu itu biasanya mengalami begini sih sudah introvert terus di-cut terus jadi mereka akan merasa aduh aku nyapa enggak ya mengatasinya ada banyaknya mulai dicoba nyapa jadi mulai disapa meskipun enggak ngobrol dulu enggak ada apa-apa paling enggak nyapa dulu kalau ngobrol nanti diajak ngobrol ngobrol tetapi coba yang dikenal itu dibilangi eh rek ketemu aku aku sapaan tuh enggak apa-apa aku kadang itu sungkan mau nyapa kalian enggak apa-apa jadi saling mengertilah karena kita kadang enggak mau ngomong itu karena kita gengsi atau kita takut dianggap wah orang freak mau nyapa aja enggak wani kayak gitu jadi ya itu balik lagi kita cemas baik Kak terima kasih lalu Kak ini ada lagi dari kelas 11 MIPA 1 Greselda Kak gimana cara mengatasi atau merespon guru yang suka guyon menghina fisik seperti ih kayak rantah cerawat mulu dan lain-lain kan gurawan seharusnya tidak boleh seperti itu bagaimana ya Kak cara mengatasi kalau itu sudah masuk body shaming jadi itu sudah masuk body shaming enggak boleh guruan-guruan seperti itu sebisa mungkin tidak dilontarkan oleh guru kayak gitu gimana cara meresponnya kalau saran saya dua yang pertama adalah dijawab oh enggak bu terima kasih selesai yang kedua adalah menghindari misalnya setelah diomong gitu bu saya tak izin ke toilet menenangkan diri jadi ya itu sakit sih pasti enggak enak dibilang kayak gitu dan ya itu semua orang harus belajar tahu batas mana yang guyon sama mana yang body shaming kalau sama mungkin ya mungkin sama teman-teman kita yang sudah sangat dekat yang kita sudah sangat klik ya mungkin statement begitu enggak ada masalah tetapi untuk orang lain yang kita rasa masih ada gap sama kita itu lebih menyakitkan jadi yang pertama merespon tapi tidak boleh dengan emosi ya boleh lah marah-marah sedikit boleh tapi jangan jangan sampai marah-marah wih bu ini enggak tahu enggak lah ya bu terima kasih saya tak izin kita lihat dulu jadi toilet kalian mau nangis sebentar mau menenangkan diri itu oke nangis enggak ada masalah nangis bukan masalah cengeng tapi salah satu bentuk luapan emosi supaya kalian lebih lebih tenang misalnya cowok nangis enggak apa-apa kok baik kak oke kak ini ada pertanyaan terakhir nih kak dari Michelle kelas 11 bahasa permisi kak saya mau bertanya misalkan jika kita punya teman yang menderita anxiety namun sayangnya dia menolak untuk ditolong dijadikan teman dan malah jika kita mengajak dia bertaman dia semakin bingung dan memperparah sifat anxiety-nya jika seperti itu bagaimanakah cara penanggulakannya oke ya kalau memang tidak bisa mungkin tidak selalu kita harus hadir ya jadi maksudnya sesekali ketika memang one moment in time kalian menemani enggak apa-apa tapi kalau memang dirasa dia anxiety dan tidak mau ditemani kadang mereka rasa cemasnya muncul karena orang lain kayak gitu jadi mungkin ketika dia tidak mau bersama-sama dengan kita dia merasa lebih tenang jadi tidak ada masalah tetapi ketika mereka mau berteman sama kita ya kita jadikan teman atau kalau memang mereka kamu rasa butuh bantuan khusus bisa diinfokan ke guru BBPK ya rata-rata guru BBPK adalah sarjana psikologi jadi seharusnya mereka jauh lebih well prepared untuk menghadapi yang demikian baik Kak Singgi terima kasih untuk jawabannya nah untuk yang terakhir kita akan memasuki babak yang ketiga silakan teman-teman kelas 10 dan kelas 12 jika memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom komentar yang tertera pada YouTube ya teman-teman silakan kelas 10 dan kelas 12 oke Kak sambil kita menunggu saya bacakan lagi ya Kak ya pertanyaan melalui chat zoom oke ini dari Brandon Limanto dari kelas 11 MIPA 1 permisi Kak saya mau bertanya jika kita mengalami kepanikan terhadap terhadap suatu peristiwa atau teringat sesuatu yang membuat kita down bagaimana cara mengalikannya apakah kita bisa pelan-pelan menghadapinya ya kalau itu kan semua pasti mengalami ya event saya pun mengalami bahwa ketika kita ingat sesuatu yang kita fail itu kan juga nggak nyaman biasanya biasanya kalau yang saya lakukan adalah itu self-talk yang pertama saya akan ngomong bahwa it's okay it's 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 a past bahwa itu sudah berlalu bahwa sekarang saatnya saya untuk mengatur ulang apa yang harus saya atur apakah bisa diatasi bisa kecemasan itu bisa diatasi ketika kamu mengalami sedang muncul ya rasa cemas itu ada berbagai hal sih yang bisa kamu lakukan kalau kamu lagi mau sedangkan dirimu sendiri bisa seperti yang saya lakukan self-talk atau kalau kamu lagi merasa butuh bantuan orang lain mungkin bisa ngobrol ke orang tua atau ke teman atau yang ketiga adalah kamu ngambil me-time jadi melakukan apa yang memang membuatmu nyaman me-time dan self-reward tapi jangan lupa jangan cuma me-time dan self-reward tapi juga dibilangin ke diri sendiri bahwa it's okay lah it's okay nanti kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik jadi kembali lagi bahwa yang bisa menolongmu untuk menyelesaikan ini adalah dirimu sendiri even saya ngomong ini kamu tiap hari ya lama-lama juga bosen jadi yang harus ngomong adalah dirimu sendiri ketika anxiety-nya itu muncul baik Kak Singgi terima kasih atas jawabannya oke teman-teman untuk saat ini sesetanya jawab telah berakhir untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan nantinya pertanyaan akan dijawab melalui IG storyosis oke untuk acara berikutnya saya kembalikan lagi kepada Cecil oke terima kasih Gabby dan juga Kak Singgi yang sudah menjawab pertanyaan yang pasti bakal bermanfaat banget buat mereka-mereka yang tanya atau secara umum nih setelah Q&A ini kita mau ada foto bareng dulu nih jadi dipersilahkan untuk teman-teman yang lain untuk on cam karena kita mau foto bersama dulu mungkin untuk foto bersama bisa dipandu oleh Kak Revaldo oke teman-teman bisa on cam semua ya ini masih banyak ini yang masih off cam mungkin bisa on cam semua yuk kita foto bersama yuk yuk on cam dulu yuk oke aku tunggu sampai 10.35 kalau gak on cam semua aku foto yang apa adanya ya selamat menikmati oke langsung aja aku foto aku bagi ini ada 5 slide jadi nanti ada 5 kali ini slide pertama slide pertama 1-2-3 lalu slide kedua 1-2-3 lalu slide ketiga 1-2-3 yang 4 sama 5 langsung aku foto ya karena gak ada yang on cam jadi aku gak perlu hitung itu saja dari aku aku kembalikan ke MC terima kasih oke terima kasih Kak Revaldo yang udah memimpin foto bareng kita sekarang kita bakal ada quiz nih biar kalian semangat lagi jadi kita quiznya bakal menggunakan quizis jadi untuk teman-teman baik yang melalui youtube atau zoom diperbolehkan untuk menyiapkan quizisnya oke sebelum kita mulai quiznya aku mau menyampaikan dulu peraturan-peraturan untuk mengikuti quiz ini jadi diharapkan untuk peserta menggunakan nama asli sesuai format yaitu kelas dan nama yang sudah ditentukan dan juga diharapkan untuk peserta hanya mengisi quiz hanya satu kali dan untuk yang mengisi lebih dari satu kali mohon maaf akan didisqualifikasi oke langsung aja ada 5 menit persiapan untuk teman-teman masuk di quizisnya mungkin Kak Revaldo di share screen ya terima kasih ya apakah sudah terlihat sudah oke ayo nih yang lain mana nih kita supaya lebih cepat kita bisa saya lebih cepat juga yuk 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 join quizisnya nanti quizisnya ini pasti bakal ada hadiahnya jadi kalau kalian memperhatikan materi dengan baik pasti mungkin kemungkinan ini kalian bisa dapat hadiah kita tunggu sampai jam 11.40 nanti quizisnya akan dimulai ya selamat menikmati diingatkan kembali untuk format nama masuk kuisisnya sudah tertera di kolom chat jadi mungkin yang butuh spesifikasi untuk format nama boleh dilihat di kolom chat Zoom mungkin bisa dinaikkan ke kode kuisisnya ya terima kasih oke dilihat-lihat nih udah jam 10.40 nih berarti udah waktunya dimulai untuk kuisisnya untuk Kak Revaldo mungkin bisa langsung dimulai terima kasih 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 siapa yang belum selesai oke udah rata-rata udah bayang selesai ya iya kak selesai ya kak Cecil kak Cecil iya iya Gabby ini ada Jensen dari kelas 10 Mipas 1 nih kak yang nyalip jadi nomor 3 nih kak keren banget kan ya hebat banget oke oke untuk quiz bakal diakhirin sampai jam 10.50 jadi buat kalian segera diselesaikan oke ada yang naik lagi nih 12 Mipas 3 Jonathan mantep nih ayo kita tunggu siapa nih yang kira-kira nomor 1 mendapatkan jalan-jalan ke Jepang juara 2 nya dapet apa kak jalan-jalan kemana nih kak juara 2 nya ke Jerman atau ke Australia ke Australia sih oke yang juara ketiga kak dapet apa nih kak yang juara ketiga dapet jalan-jalan ke Bali oke mantep-mantep nih hadiannya oke kita tunggu ya kak kak-kak ini Jonathan nomor 1 kan memimpin waduh sudah siap-siap ingin jalan-jalan setelah iya makanya dia pengen jalan-jalan ke Jepang nih kayaknya mau ketemu siapa ya kira-kira ke Jepang gitu si Jonathan ini setelah setelah 20 soalnya berarti benar semua dia iya kak benar semua wow hebat ya kak oke dilihat-lihat sudah selesai nih boleh diakhirin mungkin kak Ravaldo oke oke kita lanjut ya jadi untuk kuisis ini kita bakal ada tiga pemenang nih sama yang tadi disampaikan kak Gaby sama aku namun nanti untuk tiga pemenang ini itu akan langsung dikontak panitia karena kita harus membutuhkan melihat siapa yang pemenangnya secara adil ya oke selain untuk pemenang kuisis kita bakal ada nominasi nominasi untuk peserta teraktif untuk untuk nominasi teraktif akan langsung diumumkan sekarang nih kira-kira siapa yang menang kak Gaby kak Gaby tau gak ini siapa yang menang kira-kira untuk nominasi teraktif tau dong pastinya ayo siapa ya kira-kira apakah dari kelas bahasa dari kelas IPA atau dari kelas IPS ya kira-kira ini oke kak Cecil silahkan langsung diumumkan saja kak Cecil oke jadi untuk nominasi teraktif didapatkan oleh Michelle dari kelas 11 bahasa dan yang kedua oleh Grace Helda dari kelas 11 IPA 1 yee selamat untuk Grace Helda dan Michelle oke tepuk tangan dong mungkin untuk Grace Helda dan Michelle boleh di spot like sebentar untuk memberi kesan-pesan singkat dimulai dimulai mana ya ini Grace Helda bisa on-camp dulu iya Grace Helda oke mungkin kita mulai dari kesan-pesan dari Michelle dulu ya untuk Michelle dipersilahkan Kak Dodo bisa dibantu untuk Michelle ya baik baik kesan-pesan saya untuk acara ini itu menyenangkan ya jujur sih awalnya itu saya sempat merasa ngantuk ya karena saya pikir aduh ada acara apa lagi hari-hari Sabtu pengen liburan tapi kita saya ngikutin terus saya belajar tentang asyati menghadapi ansiati terus kecenderungan kekhawatiran di masa sekarang apalagi anak-anak muda apalagi masa pandemi yang dulunya kita bebas keluar tapi sekarang kita gak bisa keluar kemana-mana itu sangat membantu sekali sih saya berharap kedepannya ilmu yang saya dapatkan dari acara ini bisa saya gunakan untuk membantu sesama saya yang mungkin berita atau pernah terkena ansiati seperti itu dari saya terima kasih oke mungkin boleh dilanjut dengan kesan-pesan dari Greselda ya terima kasih kak wakunya kesan-pesan itu sama juga awalnya kan bosen kan harusnya hari Sabtu tuh hari libur malas diisi webinar terus pas tengah-tengah itu ternyata seru membahas tentang anxiety saya juga tertarik sama hal-hal psikologi kayak gitu terus yang saya dapat tuh juga banyak ilmunya yang tadi saya tanya tentang yang suka bodysieming itu saya jadi harus belajar bersabar gitu gak boleh langsung marah itu aja juga terima kasih terima kasih untuk Greselda dan Michelle yang udah memberikan kesan-pesan untuk acara pada hari ini oke untuk Greselda dan Michelle yang nanti akan dikontak langsung oleh Panitia untuk mengaklaim hadiah jalan-jalan ke Jepang kan yang notifikasi yang aktif juga masuk ke Jepang oke kita bakal lanjut oke untuk presensi sebentar lagi akan di-share link presensi untuk link presensi akan ada tiga kalian bisa mengisi sesuai sesuai punya kalian kemudian link presensi ini akan di-share juga di grup ketua kelas jadi untuk para ketua kelas dimohon untuk share di grup kelasnya masing-masing supaya anggota kelas yang lain bisa mengisi presensi seperti itu oke dan tidak terasa kalau kita ternyata ini sudah di penghujung acara sebelum menutup acara kita baiknya menutup acara ini dengan doa dong seperti biasa dan untuk doa akan dipimpin oleh Vanessa untuk Vanessa dipersilahkan oke terima kasih banyak untuk teman-teman dan Bapak Ibu Guru serta Kasigi yang sudah mengikuti webinar hari ini marilah kita tutup webinar dengan doa dalam nama Bapak Putra Dera Kudus amin Bapak terima kasih banyak untuk penyertaan dan bimbinganmu selama webinar tadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Kasigi dapat menjadi pelajaran dan manfaat bagi kami sehingga kami pun bisa mengurangi kecemasan kami dan semakin yakin dengan masa depan kami semoga juga Bapak berkatilah kami saat ini kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing semoga apapun yang kami lakukan kami dapat melakukannya untuk mewartakan kasihmu amin kemudian kepada Bapak Putra Dera Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala amin dalam nama Bapak Putra Dera Kudus baik terima kasih untuk Kak Vanessa yang sudah memimpin doa dan juga menutup seminar pada hari ini dan saya akan mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru serta terutama pembicara kita Kak Cindy dan teman-teman tidak lupa yang sudah menyiapkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada pagi hari ini maka dari itu saya ucapkan sampai jumpa dan maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih bisa live ya teman-teman selamat menikmati beranikan diri akan ku kejar mimpi dan aku terbang tinggi tak ada kata tidak ku pasti bisa dan aku coba lagi di teman-teman di teman-teman di teman-teman tak ada yang tahu mungkin ku pasti bisa selamat menikmati